Konfai Pada zaman dahulu di suatu daerah yang bernama Keling ada seorang pendeta yang sangat termasyur karena pandangannya tentang kebenaran yang utama yang mempunyai ilmu kelepasan jiwa. Ia disebut sebagai Brahmana Keling karena beliau berasal dari sebuah daerah yang bernama Keling di Jawa Timur. Beliau juga mendirikan peseraman atau pertapaan di lereng Gunung Bromo. Brahmana Keling adalah putra dari Danghyang Kayu Manis, cucu dari Empu Chandra, kumpi dari Empu Bahula dan cicip dari Empu Beradah. Tetapi sampai saat ini belum ada yang tahu nama beliau yang sebenarnya, karena beliau berasal dari daerah Keling maka beliau dipanggil dengan sebutan Brahmana Keling. Dalam perjalanan beliau dari Tanah Jawa ke Bali sampailah beliau di suatu desa pesisir pantai yaitu Desa Muncar. Di sini beliau sejenak beristirahat sambil menikmati keindahan panorama Selat Bali, yang menambat hati beliau akan keindahan alam laut dan pegunungan pulau Bali. Tak dinyana sebelumnya di hadapan beliau tiba-tiba muncul ayahnya yaitu Danghyang Kayu Manis. Sang ayah bercerita panjang tentang keberadaannya di Nusa Bali, bahwa di Bali sekarang ini di kerajaan Gelgel yang menjadi raja adalah Dalam Watu Renggong. Dan Danghyang Nirarta yang mendampingi Dalam Watu Renggong sebagai penasehat dalam bidang keagamaan atau kerohanian yang akan melaksanakan upacara karya Eka Dasarudra di Pura Besaki. Mendengar sang ayah bercerita demikian, lalu pertemuan Danghyang Kayu Manis dengan anaknya Brahmana Keling di Desa Muncar sudah selesai sekaligus merupakan pertemuan yang terakhir. Sang ayah melanjutkan perjalanan menuju ke peseraman di Jawa Timur yaitu daerah Keling sedangkan Brahmana Keling selanjutnya menuju pulau Bali menuju di keraton Gelgel. Singkat cerita sampailah di keraton Gelgel, namun sayang sesampainya Brahmana Keling di Gelgel Keraton dalam keadaan sepi, beliau lalu diterima oleh beberapa pemuka masyarakat yang ada di keraton dalam keadaan yang lesu, lusuh dan pakaian yang serba kumel dan kotor Brahmana Keling menjawab, bahwa beliau bermaksud menemui saudaranya tidak lain adalah sang Prabu Dalam Watu Renggong dan Danghyang Nirarta. Karena sang Prabu Dalam Watu Renggong dan Danghyang Nirarta tidak ada di keraton maka pemuka masyarakat yang menyapa tersebut mempersilahkan Brahmana Keling menuju Pura Besaki. Sebab sang Prabu dan Danghyang Nirarta ada di sana sedang sibuk dengan para pengiringnya mempersiapkan pengadaan upacara Eka Dasarudra di Pura Besaki. Selanjutnya sang Brahmana meneruskan perjalanan menuju Pura Besaki. Sesampainya di pelataran Pura, lagi beliau disapa oleh masyarakat para pengayang yang ada di Pura. Brahmana Keling menjawab sama, bahwa beliau ingin menemui saudaranya dalam Watu Renggong dan Danghyang Nirarta yang katanya sedang ada di Pura. Masyarakat tadipun belum berani menghadap Dalam karena ia beranggapan bahwa orang yang datang dalam keadaan begini tidak mungkin saudara sang Prabu maupun Danghyang Nirarta. Bahkan masyarakat sangat tersinggung dengan pengakuan sang Brahmana ini yang mengaku-ngaku bersaudara dengan Dalam Junjungannya. Seolah-olah derajat sang Prabu dengan Danghyang Nirarta disamakan dengan dirinya yang dalam keadaan compang-camping selayaknya seorang pengemis. Tetapi Brahmana Keling bersikeras dan karena suatu sebab rakyat tidak dapat menghalanginya, serta tidak ada yang melihat beliau menuju ke dalam. Akhirnya mungkin karena saking payahnya beliau dalam perjalanan panjang Brahmana Keling langsung menuju pelinggi Surya Chandra, di atas sanalah beliau duduk berstirahat sejenak, untuk melepas penatnya. Tak berselang beberapa lama datanglah sang Prabu dalam Watu Renggong, begitu beliau menoleh ke atas pelinggi Surya Chandra, alangkah terkejutnya hati beliau serta merta dengan muka yang merah padam. Karena murkanya beliau langsung memanggil prajurit untuk menanyakan siapa gerangan orang itu yang telah berani duduk di atas sana. Prajurit menjawab bahwa orang itu adalah Brahmana Keling, memang dari tadi dilarang masuk, lebih-lebih ia mengaku sebagai saudara sang Prabu dan Danghyang Mirarta yang sangat ingin bertemu dengan sang Prabu. Tetapi entah mengapa orang itu tidak disangkanya sudah ada di atas pelinggi Surya Chandra, rakyat dan prajuritnya serta semua yang ada di sana sangat terkejut dan keheranan. Mendengar apa yang dilaporkan oleh para prajurit dan para pengayah, bertambah murkanya sang Prabu. Seketika itu dengan suara yang bergetar keras memerintahkan para prajurit, pengayah dan rakyat untuk segera menyeret keluar orang yang disangka gila itu. Serta merta prajurit dan masyarakat mengusir Brahmana Keling dengan suara sorak-sorai. Karena saking mulianya hati Brahmana Keling sebab sama sekali beliau tidak mengadakan perlawanan apa-apa. Akhirnya beliau mengalah karena perintah keras sang Prabu yang sudah tidak mengakuinya lagi sebagai saudara. Sebelum Brahmana Keling meninggalkan Pura Besakih pada saat pengusiran dirinya beliau lalu mengucapkan kutub pastu yang isinya, wastu tats astu karya yang dilaksanakan di Pura Besakih ini tan sida karya, tidak sukses, bumi kekeringan, rakyat kegeringan, diserang wabah penyakit, sarwa gumatat gumitit, binatang-binatang kecil, atau hama. Membuat kehancuran atau mubeda di seluruh jagad, bumi, Bali. Begitu suara Brahmana Keling keluar seperti halilintar menyambar di siang bolong semua masyarakat menyaksikan dengan mengangah. Terpaku tak berkutit sedikit pun. Lalu Brahmana Keling meninggalkan Pura Besakih menuju barat daya. Singkat cerita sampailah Brahmana Keling di badan dan negara yaitu di desa Sidakarya sekarang. Dan disini beliau membuat pesanggerahan peseraman sebagaimana layaknya seorang rahmin. Arti sesungguhnya badan dan negara adalah, badan dan yaitu padan dan atau pandan, pohon berduri, negara yaitu wilayah. Di pesisir selatan kerajaan Badung banyak ditumbuhi pohon pandan, jeruju dan sejenisnya termasuk pohon bakau. Oleh karena itu daerah pesisir ini lumrah disebut badan dan negara atau pandan negara. Sepeninggal Brahmana Keling dari Pura Besakih tidak berselang beberapa hari suasana sejagat Bali terutama Kraton Gelgel dan sekitarnya mulai menampakkan situasi yang tidak mengenankan. Seperti ucapan sang Brahmana, semua tanaman pohon-pohonan yang berguna bagi pelaksanaan penunjang karya seperti, kelapa, pisang, padi, sayuran dan sebagainya semua layu, buah berguguran. Wabah atau hama seperti, ulat, tikus dan lain-lain semakin banyak dan ganas menyerang tanaman-tanaman para petani. Bumi seketika kering kerontang, wabah penyakit merajalela menyerang penduduk. Keadaan sangat mengerikan atau gerubuk. Kemudian antara pengayah bertengkar tanpa sebab dan semuanya dalam keadaan kacau balau. Pada suatu malam dalam waktu renggong mengadakan semadi di Pura Besaki. Beliau mendapat poisik petunjuk dari Ida Betara yang berstana di Pura Besaki, bahwa beliau telah berdosa mengusir saudaranya sendiri secara hina. Dan untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kalah, hanya Brahmana Kelinglah yang mampu melakukan hal itu. Akhirnya Sang Prabu mengutus rombongannya untuk menjemput Brahmana Keling ke badan dan negara. Singkat cerita berangkatlah rombongan penjemput Brahmana Keling ke badan dan negara, sesampainya rombongan di badan dan negara, bertemulah dengan Brahmana Keling lalu rombongan mengaturkan sembah sujud mohon ampun sekaligus menceritakan tentang maksud kedatangannya menghadap Sang Brahmana. Sesuai dengan perintah Ida dalam memohon agar Ida Brahmana Keling bersedia datang ke hadapan dalam waktu renggong sesegera mungkin. Begitu mendengar cerita dan permohonan utusan dalam waktu renggong, Ida Brahmana Keling sudah mengerti dan menanggapi semuanya. Singkat cerita Brahmana Keling tiba di Pura Besaki, barulah beliau disambut selayaknya tamu kebesaran dan diperlakukan dengan sangat sopan hormat dan ramah. Dalam percakapan beliau berdua yang disaksikan juga oleh Dang Hyang Mirarta. Pada dasarnya bahwa apabila Brahmana Keling mampu mengembalikan kekeringan, kegeringan, keamanan dan kenyamanan jagad Bali seperti sedia kalah, maka dalam waktu renggong berjanji dan bersedia mengakui memang benar Brahmana Keling saudara dalam waktu renggong. Mendengar sabda Ida dalam sedemikian, Brahmana Keling dengan senang hati menyanggupinya, seketika itu pula tanpa prasarana, sesajen apapun beliau hening sejenak mengucapkan mantra-mantra dan dengan kekuatan batin yang luar biasa terbuktilah, ayam hitam dikatakan putih, benar-benar menjadi putih. Kelapa yang kekeringan, layu tanpa buah seketika berubah menjadi subur, hijau dan dengan buah yang sangat lebat, begitu juga pisang yang kuning dan layu dikatakan hidup kembali dan berbuah ternyata benar. Hamaticus, walang sangit, warng, ulat, dan sebagainya yang menyerang tumbuh-tumbuhan dikatakan lenyap, langsung lenyap seketika bumi kering menjadi subur. Masyarakat rakyat kegeringan seketika menjadi sehat walafiat. Diucapkan Brahmana Keling betul-betul terbukti sehingga Ida Dalem, Dang Hyang Nirarta serta hadirin semua yang menyaksikan dengan penuh keheranan dan terpesona, karena dihadapannya terjadi hal-hal aneh yang menakjubkan. Akhirnya pada saat itu juga Dalem Watu Renggong mengakui bahwa Brahmana Keling adalah saudaranya sendiri. Pada pelaksanaan karya Eka Dasarudra tersebut sekaligus dipimpin oleh Dang Hyang Nirarta dan Brahmana Keling. Karena sebelumnya Bali, kerajaan Gel-Gel, pernah mengalami kegeringan, maka pada saat karya Eka Dasarudra juga dirangkaikan dengan karya Nanglup Merana. Jadi, pada saat itu dilaksanakan dua rangkaian karya pokok di Pura Besakih dan Lumrah disebut, karya Nanglup Merana. Berkat jasa Brahmana Keling yang mampu menciptakan kesejahteraan alam lingkungan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Hasil alam atau bumi yang melimpah ruah sebagai sarana-prasarana suksesnya pelaksanaan karya. Sehingga karya dapat berjalan dengan aman, nyaman dan sukses dan berhasil atau sidakarya sesuai dengan harapan Ida dalam Watu Renggong. Oleh karenanya Brahmana Keling dianugerahi gelar Dalem. Mulai saat inilah Brahmana Keling Mabiseka dalam sidakarya. Lanjut dibuatkan upacara pediksan sebagaimana mestinya. Kemudian atas nasihat Danghyang Nirarta, Dalem Watu Renggong bersabda yang isinya kurang lebih sebagai berikut. Mulai saat ini dan selanjutnya bagi setiap umat Hindu di seluruh jagad yang melaksanakan upacara, supaya upacara yang dilakukan menjadi sidakarya atau berhasil. Wajib nunastirta penyidakarya yang bertempat di pesraman dalam sidakarya. Yang saat ini pasraman ini dikenal dengan puramutering jagad dalam sidakarya. Pada setiap upacara atau sarana-upacara disebarkan sarana serba sidakarya seperti sayut sidakarya untuk dibanten atau sesajen, tipat sidakarya untuk makanan kesejahteraan, tari topeng sidakarya untuk wali atau keselarasan. Dan orang yang mengadakan upacara wajib nunas catur bija dan panca taruh sidakarya. Dan di akhir karya wajib nyolahin tari topeng sidakarya sebagai pertanda ayatnya telah selesai secara niskala. Itulah lebih kurang isi sabda dalam waktu renggong pada saat itu yang sampai sekarang ini dan seterusnya wajib dipatuhi oleh umat Hindu sejagat. Nah Sobat Dewata demikian kisah Brahmana Keling. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata admin undur diri dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya.